Halo semuanya, selamat datang di konten kreator Guster Solois Di video kali ini, aku bakal mengeksplor sebuah rumah milik Verdi Sambo Jadi, rumah ini adalah rumah milik Verdi Sambo yang mau dibangun Dan sebenarnya Verdi Sambo itu lagi kena kasus kematian Brigadir Nofriensa Joshua Utabara Pada tanggal 9 Agustus 2022 Itu berarti gak lama ya Dan ternyata sedikit informasi yang aku dapat Rumah ini adalah pemiliknya Verdi Sambo yang pengen dibangun gitu cuy Dan sebenarnya Verdi Sambo itu mempunyai pangkat seorang jenderal polisi teman-teman Dan dia sebenarnya lahir di Sulawesi Selatan cuy Wow gokil banget Dan akhirnya aku bisa eksplor di rumah yang lagi viral ini teman-teman ya Dan saat ini mungkin aku opening di dalam karena di luar sana itu berisik banget teman-teman ya Kita mungkin langsung sikat aja atau kita eksplor lagi Sebenarnya bangunan ini berlantai 2 teman-teman ya Cukup gokil banget Dan tadi aku juga udah sempat ngobrol sama masyarakat di sekitar sini Ternyata rumah ini betul adalah pemiliknya Verdi Sambo teman-teman ya Ini kalian bisa lihat betapa rimbunya Bangunan ini Atau di dalam rumah ini dia ditumbuhin dengan pohon-pohon Sebenarnya bangunan ini Dia dibangun ya Verdi Sambo itu Sebelum kena kasus pembunuhan itu cuy Dia udah membangun rumah ini Entah kenapa bangunan ini langsung terbengkalai cuy Atau tidak diteruskan lagi Karena mungkin semenjak dia kena kasus Bangunan ini akhirnya dihentikan Masa pembangunannya dan akhirnya udah seperti kayak gini teman-teman ya Dan kita langsung eksplor aja deh Kita eksplor di lantai pertama dulu cuy Ya jadi keadaannya udah seperti kayak gini teman-teman Bangunan cukup mewah di Oh Aku ngedengar sesuatu di bagian sini teman-teman Tapi Ini adalah siang cuy Aku gak bisa terlalu Apa ya Kayak gak bisa terlalu untuk Eksplor cepat gitu cuy Dan coba kita ke bagian sini dulu teman-teman Halo Wow Ini ruangan gak tau ruangan apa ini teman-teman Seperti kayak ruang kamar gitu cuy Ya ini kita langsung ke bagian dapurnya gitu teman-teman Kita redupin dulu kayak terlalu terang gitu Dan kita mungkin langsung ke bagian sini dulu Ternyata di lantai pertama sudah ada kamar mandi dua Dan ada satu kamar juga disini teman-teman ya Sebenernya bangunannya ini masih bagus banget cuy Ya kita coba untuk masuk Dan ternyata dia sudah seperti kayak gini teman-teman Sayang banget ya Pak Ferdi Sampo itu lagi kena kasus Dan akhirnya rumah ini ikut terbang kalah juga cuy Dan coba kita ke bagian sini dulu deh Ini udah cukup parah Dan tadi aku juga sempat ngobrol sama masyarakat di sekitar sini Kalau rumah ini cukup angker setelah diberhentikan masa pembangunannya gitu cuy Dan lihat ini kotoran binatang seperti kayak walit gitu cuy Siap kita langsung ke bagian sana dulu teman-teman Assalamualaikum Jadi kalau siang itu kayak gak terlalu Allah wabar Kekelawar Cok kaget gua Kurang ajar Ya kita telusuri ke bagian belakang sini teman-teman Dan kenapa aku bisa tahu Kalau ini adalah rumah Ferdi Sampo Yang lagi viral itu Dia sebetulnya adalah jenderal polisi gitu teman-teman ya Cukup terkenal juga Dia itu sebenarnya orang Orang Sulawesi Dia dinas di kota Jakarta teman-teman Di masa dinas itu dari tahun 2004 Kalau gak salah ya 2004 sampai 2002 Dan dia kena kasus akhirnya diberhentikan Dari kepolusian dan sampai saat ini Kayaknya belum selesai juga dia kasusnya ya Ini adalah rumahnya teman-teman ya Cukup acak-acakan banget Dan betapa angkernya rumah ini cuy Menurut informasi yang aku dapat Sering banget terdengar kayak suara-suara Kayak semacam suara perempuan Atau suara aneh di dalam rumah ini teman-teman Karena jalan Di rumah ini adalah jalan utama Ya kendaraan gitu deh teman-teman ya Ada sebuah kayak bangunan dua Atau kamar gitu ya Coba kita cek dulu teman-teman Ya ini kamar mandi teman-teman Seperti kayak gini Aku gak bisa terlalu lama di kamar mandi Karena bawahnya aku gak kuat banget teman-teman Ada satu kayak meja di bagian sini Cukup gokil banget sih Aku permisi numpang explore Ya Disini kotor banget ya cuy Dan bawahnya cukup tidak enak banget teman-teman Oh my god Oke deh Kita langsung Ke bagian sana lagi teman-teman Disini ada sepatu Gak tau mungkin sepatu Para pekerja yang Pernah membangun rumah ini cuy Karena Diberhentikan Ferdi Sambo dari Dinasnya Karena masalah Kemarin itu ya Jadi rumah ini juga ikut Terpengkalai cuy Masuk tidak diteruskan Dan akhirnya Acak-acakan seperti kayak gini teman-teman Gokil Siap Ya mungkin kita langsung ke bagian Lantai kedua ya Lantai kedua Oke deh Kita mungkin langsung ke bagian Lantai Keduanya teman-teman Dan itu adalah Rumah warga Depan rumah Ferdi Sambo ini Dan ini adalah Menuju ke lantai keduanya teman-teman Dan aku lihat disini Ada sebuah kayak kolam kecil deh Tuh Ada sebuah kayak kolam kecil Cuman dia kayak tertutup dengan pohon-pohon Seperti kayak gitu cuy Oke deh Kita langsung ke bagian sini Kita akan coba untuk naik deh Cukup keren sih benernya Dan aku juga gak sempet Percaya kalau ini ada rumah Ferdi Sambo Tadi Tiba-tiba aku cerita Ngobrol sama masyarakat di sekitar sini Ternyata betul Ini ada rumah Ferdi Sambo Yang lagi viral gitu cuy Karena kasus ya Bismillah Ya aku sempet hati Takut Kepleset doang sih Tuh Kalian bisa lihat tuh Kolam kecil yang cukup keren banget sih Teman-teman ya Tuh Oke deh kita langsung ke bagian Atas Kita akan coba untuk explore pelan-pelan Oh ternyata seperti kayak gini cuy Wow Gokil Ternyata di lantai 2 ini Dia Sudah Memang kayak sudah hancur Dan memang Tidak diteruskan gitu deh Oh ternyata di lantai 2 ini Ada sebuah kolam juga deh Dan ada ruangan juga Kita cek Nih kalian bisa lihat Ini adalah lantai paling atas Atau lantai 2 Jadi depannya itu Banyak permahan-permahan warga juga sih Teman-teman ya Gokil Coba kita ke bagian sini dulu Teman-teman Ya Dan sayang banget Bangunan ini tidak diteruskan gitu ya Teman-teman ya Karena mungkin Masalah kasus Pak Verbi Sambu itu Seorang general polisi Teman-teman ya Karena Kasus Pembunuhan ya Dia jatuh Kasus pembunuhan gitu deh Teman-teman ya Oke deh Kita langsung ke bagian sini dulu Kita akan coba Sebenarnya cukup bos banget Dan mewah Jujuran ini mewah banget Sebenarnya Rumah ini dibangun Sebelum Pak Verdi Sambu itu Kena kasus ya Teman-teman ya Dan setelah dia Kena kasus Rumah ini sedikit Kayak mulai berhenti gitu Atau Memang tidak diteruskan Akhirnya terbengkala Seperti kayak gini Teman-teman ini teman-teman Ini ada kolam Keren banget nih Kecil di atas Lantai 2 ini teman-teman Gokil Siap deh Kita langsung ke bagian sini dulu Teman-teman Ya kenapa aku suka Espor siang Karena biar kelihatan Semua teman-teman Kalau malam itu Sedikit takut ya Ya lihat Ini kotor banget deh Karena mungkin Di Apa Diuni oleh kekelawar Gitu deh teman-teman ya Jadi kotoran-kotoran itu Banyak banget Di bagian sini teman-teman Di lantai 2 Ada ruangan juga Di bagian sini Cukup besar banget ya Ya Cukup besar banget Teman-teman Eh sorry banget Kalau masih terdengar Suara kendaraan Karena rumah ini Dia depannya Ada jalan raya gitu cuy Ini kamar kedua Di lantai kedua Ya Seperti kayak gini Teman-teman Wow Kokil Uh apa tadi tuh Kekelawar kita cek Ini sepertinya adalah Halaman paling Belakang di lantai kedua Seperti kayak gini teman-teman Bayangin Pohon cuy Tuh pohon ribun banget Ini pohon beringin kali ya Wah Wih Ngapain kekelawar Gantung dia Wih Ini alaman paling atas Di lantai 2 teman-teman Seperti kayak gini Oke deh Kita mungkin lanjut Explore lagi teman-teman Ya Jadi teman-teman Tadi gue gak sempat percaya Kalau ini adalah rumah Verdi Sambo Tapi Tadi warga menjelaskan Kalau rumah ini adalah Rumah Verdi Sambo Yang kena kasus Pembunuhan gitu teman-teman Dan Sebenernya bangunan ini Didirikan sebelum Pak Verdi Sambo itu Dia Pena kasus dia teman-teman ya Oke deh mungkin kita langsung Explore lagi Kita langsung berangkat aja Oh disini Tempat apa ya Semacam kayak buat Kayak dapur deh Tapi kok seperti kayak gini ya Aneh juga sih Karena Karena ada sebuah kayak meja gini teman-teman Gokil sih Oke deh Kita langsung ke Bagian lantai pertama lagi teman-teman Karena Ya seperti kayak gini doang sih Lantai Perduanya cuy Ini kolam Gila banget nih Keren nih Di lantai dua Di dalam rumah lagi Mewah Sumpah Mewah banget ini Airnya pun Seperti kayak air hujan deh Karena atapnya dia udah bolong gitu Teman-teman Ya jadi gitu deh Teman-teman ya Pokoknya Ini adalah rumah Verdi Sambo Yang cukup viral Karena kasus Pak Verdi Sambo Seorang general polisi Jadi Sebenernya bangunan ini kan Dia Bangun sebelum kena kasus itu deh Sebenernya sebelum kena kasus itu Pak Verdi Sambo itu Batau rumah ini Sedikit kayak mulai Sepi Atau sepi pembangunan gitu Atau sedikit kayak Berhenti Untuk dikerjakan Rumah ini teman-teman Kita langsung ke bagian Bawa lagi Wow Seperti kayak gini Dan sepertinya Aku Udah Selesai untuk Explore rumah Verdi Sambo ini Teman-teman ya Dan Pokoknya Thank you semuanya Yang sudah menonton Channel Ghostur Solois Pokoknya Aku minta support kalian Dengan cara di like Di share Di komen Dan di subscribe ya teman-teman Supaya channelnya berkembang Dan Thank you semuanya Yang sudah menonton Dan Aku bakalan Keluar lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!